Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel antoster ID dan kali ini saya bakal ngasih tutorial seperti di thumbnail itu ya langsung saja simak video tutorialnya setelah kalian memasukkan bahan terus tampilannya itu seperti ini tinggal kalian klik bahannya ya kalian klik bahan terus turunkan opacity nya itu waktu nurunin kira-kira saja dan kalian ini sekarang pindah ke layar yang baru ini ya atau layar kosong setelah seperti ini kalian klik gambar ujung ballpoint ya ya terus pilih pensil ini buat bikin garis kecah untuk langkah selanjutnya kalian tinggal bikin garis kekecah saja ya kalian bikin garis kecah ngikut bahan untuk kalian yang belum pernah nonton video saya atau juga yang belum tahu gimana cara menghapus coretan yang salah ya misalnya coretan seperti ini nah tinggal kalian klik bulatan bawah ini dan klik unduh ya klik unduh atau juga kalian bisa klik bawah ini dan pilih yang ini jika kalian mau menghapus coretannya ya tinggal klik bawah terus klik yang ini gambar kayak penghapus ini juga tinggal kalian hapus saja seperti ini ya dan enggak perlu gontak ganti tools untuk tools lain juga sama misalnya ini nanti juga saya pakai ya kalian saya sekalian saya kasih tahu misalnya ini ya terus jika kalian klik ini fungsinya bakal berubah jadi penghapus nah seperti ini cuy ya paham kan dan sekarang kembali lagi ke tutorialnya seperti yang saya katakan tadi ya untuk pembuatan garis kecah atau outline ini tinggal ngejiplak bahannya tinggal ngejiplak bahan terus untuk ukuran-ukuran toolsnya ya ukuran pensilnya itu sesuaikan saja kalau ini saya pakenya sisi 1,5 pakai sisi 1,5 kalau kalian misalnya ini pembuatan ini kurang besar ya kurang tulisnya kurang besar ya tinggal kalian berbesar saja terus untuk kalian yang belum subscribe ya sambil nyimak videonya silahkan klik subscribe dan jangan lupa untuk aktifin loncengnya biar kalian enggak ketinggalan jika saya update atau upload video tutorial selanjutnya dan jika menurut kalian video ini bermanfaat silahkan klik jempol ke atas terima kasih cuy terus untuk bagian ini lagi ya kembali ke tutorialnya misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan tentang pembuatan garis kecah ini silahkan tanyakan di komentar yang terpenting saran saya jangan sampai kalian skip videonya cuy biar kalian itu cepat paham ya gimana step stepnya atau langkah-langkahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau jadi seperti ini garis kecehnya ya tinggal bagian wajahnya kalian tambah layar baru lagi ini buat bikin garis keceh di wajahnya ya untuk mata alis sama bibir ya kalian tambah layar baru lagi terus tinggal coret-coret langkah pertama kalian bikin matanya dulu cuy tuh bikin mata langkahnya ya seperti ini selamat menikmati dan setelah sketch bagian mata ini sudah jadi ya terus kalian klik gambar jaga penggaris ini terus pilih transform ya terus klik checklist kalian klik checklist aja terus seperti ini kalian klik layarnya dan pilih duplikat setelah kalian duplikat terus jangka penggaris lagi dan transform sekarang kalian klik yang termin ini dan klik ini nah tinggal kalian atur aja letaknya setelah itu checklist nah setelah seperti ini ya tampilannya seperti ini tinggal kalian bikin alis untuk alis itu asal aja gak apa-apa ya atau ngikut bahan ini jika pipa ini selamat menikmati terus kalian bikin hidung ya hidung kalian bikin seperti ini aja titik ini aja cuy terus bibir nah kira-kira jadinya seperti ini ya tinggal kalian bikin bola matanya ini kalian satukan aja bagian ini ya wajahnya kalian bikin bola matanya untuk bagian bola mata kalian bisa bikin bulat-bulat aja asal ya biar lebih enak kalian bikin layar baru lagi terus setelah kalian bikin bulatan kayak gini ya kayak gini ya nah seperti ini terus kalian klik jangka penggaris terus ini ya oh maaf sebelumnya kalian duplikat dulu ya duplikat bola matanya ini setelah kalian duplikat baru kalian transform seperti tadi yang matanya ya nah kalian kayak gini nah kira-kira jadinya seperti ini cuy dan ini semua udah jadi ya untuk bagian sketch hanya ya outline udah jadi tinggal kalian satukan saja sorry kalian satukan nah seperti ini ya untuk bagian wajah kalian pisahkan sama sketch saya ini ya untuk langkah selanjutnya yaitu bagian tahap pewarnaan dan sekarang ini buat bikin warna dasar ya untuk warna dasar kalian klik layarnya ya terus duplikat ya kalian duplikat layar yang ini dulu terus kalian taruh layarnya ini matanya pilih layar yang bawah ya dan tinggal pilih warna untuk warna kulit terserah kalian ya saya mau pakai R ini RV 00 ya RV 00 terus pilih fill tinggal kalian blok warna saja seperti ini terus untuk warna baju kalian bisa hair drop warna dasarnya warna dasarnya warna dasar pada bahan setelah kalian air drop kalian bisa fill lagi biar lebih kelihatan bagian mana ya bagian mana yang belum kita block biar kelihatan terus setelah kalian ini ya udah bikin warna dasar seperti ini kalian tambah layar baru diatasnya warna dasar untuk langkah selanjutnya kalian pilih jangka penggaris dan pilih selection ya selection untuk settingannya kalian pilih ini yang magic ya pilih yang magic terus untuk yang ini toleransi disesuaikan dan ini pilih yang plus tinggal kalian klik saja ini bagian kulitnya dulu buat kemudian ngeleksinya disini ya ngeleksinya disini terus kembali ke layar yang baru tadi buat bikin setting untuk warna ya untuk warna saya langkah pertamanya mau pakai ini ya R20 atau kalian juga bisa pakai R21 itu terserah kalian untuk toolsnya kita pakai soft eyebrows soft eyebrows atau pakai yang ini yang hard tidak masalah itu juga terserah kalian tinggal kalian coret-coret saja mengikut bahan kalian coret-coret saja seperti ini mengikut bahan selamat menikmati 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 dan ini untuk setting lapis pertamanya sudah jadi terus kita tambah layar baru lagi untuk setting lapis kedua dan untuk warna kita pakai R30 pakai warna R30 dan toolsnya itu sama ya pakai ini soft airbrush untuk settingan seperti ini ya di basic sama ini biar kalian R30 saja terima kasih selamat menikmati terima kasih dan sekarang untuk bagian mata bagian wajah mata sekarang kita pakai toolsnya ini lagi pensil ya kita pakai tools pensil dan warnanya yang paling putih warna paling putih tinggal kalian coret-coret saja ikut disini selamat menikmati kalian turunkan warnanya seperti ini ini buat bikin shading pada mata seperti ini terus untuk langkah selanjutnya lagi bagian bola matanya sekarang itu bagian bola mata kita tambah layar baru lagi dan toolsnya kita bisa pakai pensil warnanya hitam ya ikut yang ini saja tinggal kalian bikin buletan seperti ini di tengahnya buletan seperti ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus kalian ke layar yang ini ya layar putih tadi untuk mewarnai matanya untuk warna mata itu terserah kalian aja mau pilih warna apa ya misalnya warna mana warna ini lah ya ngasal pilih aja tinggal kalian coret-coret lagi terus kalian klik gambar ini ya warnanya klik warna terus gunakan seperti ini ini buat bikin shading matanya nah cuy terus kalian air drop warna dasar dan tuh naikkan nah sekarang kita bikin kayak pencahayaannya nah seperti ini ya kira-kira kira-kira jadinya cuy dan sekarang kita bikin layar paling atas ya di atasnya ini ini buat bikin ngasih efek cahaya di matanya terus ini bagian bibirnya ketinggalan ya terus ini bagian bibirnya ketinggalan ya setting di bibirnya kita pakai pensil aja terus warnanya yang ini R20 ya kalau kalian juga bisa pakai R itu R30 terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati selesai terus kasih efek cahaya gini oke cuy untuk bagian ini ya kulit sama mata wajahnya juga udah jadi ini ya terus sekarang bagian baju atau ini ya rupunya juga langkahnya itu sama tuh ya yaitu kita selagi dulu seperti ini ya kita selagi bajunya setelah kita seleksi tinggal kita coret-coret bagian gelapnya ya ikut pada bahan caranya kita airdrop warna dasar dan kita turunkan seperti ini untuk toolsnya kita bisa pakai pensil atau inking pen ya atau ini juga bisa terserah kalian mau pakai yang mana cuy dan kalian tambah layar baru dulu aja cuy biar enak ya tinggal kalian coret-coret bagian gelap pada bahan eh bagian gelap sama dengan bahannya di dan coret-coret aja seperti ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati twelve to the wastelands to the highways to my shadow to the sun rays and order we'll call through the wastelands to the highways setelah kalian coret-coret seperti ini ya seperti yang saya katakan tadi tinggal kalian raphkan ya tinggal kalian raphikan kalian hapus-hapus bagian yang tidak kalian butuhkan selamat menikmati setelah kalian rapikan ya seperti ini terus kalian seleksi lagi ya seperti tadi terus kalian tambah warna dasar eh maaf tambah layar baru terus air drop warna dasar ini ya sekarang kita naikkan seperti ini nah setelah seperti ini tulunya ya tulunya ini jadi soft airbrush dan tinggal kalian coret-coret aja ya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati setelah kalian coret-coret ya seperti ini terus kalian pindahkan layarnya di atasnya shading nah setelah seperti ini ya terus seperti ini kalian klik layer dan ganti blendingnya jadi soft light nah maka jadi seperti ini cuy dan untuk langkah terakhir ganti aja backgroundnya ya untuk ke warna pink terus hilangkan bahan ya oke cuy siang tutorial dari saya ya semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali di tutorial saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi sampai jumpa di video selanjutnya